Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di vlognya Baikun Sekesport Jadi kali ini Biasanya kan kita Kayak H2 kemarin ngirim 1 unit Itu kita bikin vlog dan sekarang juga Kita bikin vlog juga Cuman ya H2 kemarin special customer Kalau ini Kawasaki ZX10R Ini kebetulan sudah laku Dan kita mau kirim Ini bukan special customer sih Ini lebih ke customer yang nyeselin Unit ini dibeli sama Agung Berata Biasanya kita panggil AB Dan sekarang kita Mau prepare unit ini Buat kirim kesana Tapi kemarin itu gue dikerjain Sama dia Dia beli unitnya itu ngasih cash Dan sekarang kita kerjain lagi Ini skenario nya Gue pengen Meng cancel unit yang udah dia beli Dan dia juga udah bayar Itu meng cancel gimana caranya Dia bener bener bete Marah Makanya gue sekarang lagi kong kali kong sama Sahabatnya atau engga bisa dibilang abangnya Koleo Coba kita telepon Koleo Tadi gue udah koordinasi sama Koleo Buat bantuin Kita telepon Koyohan Leo Sambil nyantai Halo Ko Ko Ini kan gue lagi prepare Lu kesana dulu apa gimana? Lu kesana dulu ya Lu udah koordinasi sama dia kan ya? Lu mau main atau apa? Belom sih Ya udah Gua 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 kan sambil prepare Mungkin berangkat setengah 12an paling gue kok Jadi ga terlalu keliatan banget Kalo gua mau ngerjain dia Gitu Oke Ya ga? Oke Yaudah ya Waktu pas gua udah disana Udah bareng sama dia nanti Ini ya Apa? Lu baru Lu baru telepon aja gitu Iya Tapi jangan langsung pas banget Baru sampe Lu baru sampe gua telepon Ngatiin ketahuan banget tuh Itu orang udah Udah Dari semalem Nanyain mulu Yaudah lu mau ke rumah Yaudah Kapan motor gua ambil Udah gitu mulu Makanya gua mau bikin kesal banget ini Bentar lu Ini aja ya Apaan Gua kurang Gua kurang aja ke gua Gua nyamperin Gua kan bilang aja Eh Lu motor hari ini ya Gitu ya Nah itu Tersalunya udah enaknya gimana Cuman Kalo bisa sih ga usah Bahas motor kok Apa lu pura-pura memainkah Atau apa gitu Ya Yaudah Yaudah Gua preparein dulu ya Oke Oke siap dong Yuk Abangnya udah approval Jadi sekarang kita Buat Prepare Ngirim unit Nah sekarang Gua bikin Kerjain Dia juga Biasanya Dia kalo Beli motor Yang tau kan paling sesosmet Sekarang kita bikin sekompleks Biar panjat nabuk Jadi nanti gua pajang Ini karangan rumah Di depan rumahnya Ya satu kompleks Semua pada tau HB dasyat Soalnya dia dulu Begini-begini nih Di dasyat Oke sekarang Kita prepare Let's go nih 2 Table Cobur Sampai Lagi Perjalanan menuju ke rumah AB Tadi skenario Udah berjalan dan dibantu sama Kau Leo, storing udah jalan juga Barengan, jadi nanti kita Sampai depan kompleknya itu Telepon AB dulu untuk meng-cancel unitnya Gue bilang, ini tadi Whatsapp, kalau lagi ada customer gue Yang lagi main ke showroom Jadi nanti ceritanya Customer gue yang Pura-pura ini Maunya motor AB Nah, nanti gue telpon Kalau motornya itu Dibayarin jadinya sama customer gue Karena customer gue yang ini tuh Udah beli belasan kali Jadi yang penyedia Sorry, lo kan baru pertama kali beli sama gue Jadi gue cancel Pokoknya gimana caranya Ini bikin dia kesel Karena Bila Lama Gipar juga kesel sama AB Dikerjain mulu Sebenernya, ini Otaknya Bila Lama Gipar Bukan gue, gue cuma disuruh aja Ya, mohon maaf banget nih Kalau ngerjainnya begini Oke, jadi kita tunggu Sampai di depan kompleknya Dan pas kita telpon Gue let speaker lagi Oke, tunggu Baru banget diomongin Dia Whatsapp gue nih Katanya Sore ini gue ada di showroom atau enggak Terus karena dia Gue rencana pengen bikin video Sama foto Di tempat lo Kata dia gitu Yaudah gue bilang Yaudah boleh Jadi dia gak ada kepikiran banget Kalau gue mau dateng ke rumahnya nih Ya, estimasi nih Satu jaman lah Kita sampai rumahnya nih Jauh banget emang si AB Bener-bener Dia bisa-bisanya naik motor PP Bekasi tuh Pacaran Gue pengen tau banget nih Reaksinya dia tuh Keselnya kayak apa Antara Dia beneran kesel Atau enggak Dia udah Wah dayat ngerjain nih Cuman Yaudah lah Kita lihat nanti aja kayak gimana Emang nih orang Kayaknya gak bisa dikerjain Ada aja Tadi kalau Leon nelfon Katanya AB gak di rumah Pas gue telfon Dia lagi OTW ke Bekasi Mau pacaran Ini orang bukannya kerja Malah pacaran Akhirnya mau gak mau Gue telfon dia Gue bilangnya speaknya Mau perumah dia Ini gimana ya Kayaknya berantangan Gimana nih Lo makan lagi Mula lagi loh Ganyem aja nih Aduh Gimana nih Lal Jadi Lal Orang emang gak bisa dikerjain nih Ada aja Bisa Pecicilan banget Gak bisa di rumah dia Bisa tenang aja Ternak Jadi Yaudah loh pokoknya intinya Dia sekarang gue minta puter balik Terus Gue tetep ke rumahnya Ya daripada Gue kesenang gak ada orang Feeling gue Dia itu karena Bilangnya mau sore Mau ke showroom Jadi dia Standby di Bekasi Biar deketan ke showroom Salah prediksi kita pada ya Salah prediksi Harusnya gak usah dikasih tau dulu Dari awal motor udah dateng Sebenernya Iya cuman Gimana ya Yaudah lah Udah terlanjur Emang Ini orang ini emang gak sabaran Kage sabaran banget sih Lu Bek Gue kesel banget sama lu Gue pengen ngerjain sama lu Lu ngerjain gue lagi sekarang Swee buat lu Yaudah Mudah-mudahan nih Depan sampai komplek Kita tunggu aja nih Mudah-mudahan Gak apa namanya Gak papasan Sama dia ya Si Abe udah di rumah Ini gue lagi bingung Atur skenario Gimana biar dia kesel sama gue Cuman gue coba Telepon dia ya Telepon Halo assalamualaikum Selamat malam Lu udah di rumah Iya dirumah Oh yaudah Ini kan gue sama customer gue Bek Yang si Apa Pak Subhan Dia ini Dia beda Anjir Terus Beneran Iya dia beda Beda mobil sama gue Dia bingung mobil sendiri Dia dari Makassar Emang mau ke Main ke tempat gue Gue kan lagi ada Mau bisnis Barang sama dia nih Di Jakarta Maksud lu Dia ikut kemari gitu Iya Nah jadi gini nih Anjir Tadu lah apa Jadi gini Untuk Dia itu kan mau Gue kayak Ngasih Apa ya Barang lah Atau gak unit Dia kan pengennya tuh Kawasaki ZX10 Ya kan Cuman yang di Showroom itu kan Ada sisa satu tuh Yang ZX Warna hijau Ini gue nelfon dulu Maksud gue Biar sampai sono tuh Biar enak gitu kan Takutnya jadi Gimana-gimana guanya Anjir Beneran Nah terus Ga jelas dah Kok kaget jelas sih Anjir Gue makanya jelasin dulu Apa Apa sih Kok apa sih Bentar dulu Nah jadi Dia tuh pas ngeliat ZX10 yang itu Dia mintanya yang itu Apa yang Karena kilometer di bawah Serebu Terus Nah ini gue kaget enak banget nih Sama lu Karena dia gak mau tau Pokoknya mau yang itu Dia minta Ya kalo misalnya Gue bilang udah Udah laku memang Gue udah bilang Udah laku Cuman Dia mintanya Apa ya Kayak Udah maksudnya Kalo gak percaya Apa Gue bilang Ya pak Kalo gak percaya Kesana aja Gue gituin kan Gue kaget enak banget Soalnya juga kan Ini gue jelasin dulu Maksudnya gini Gue pengen ketemu Sama lu Nya tuh disana Sama dia juga Pak Subhanya Ya kan Cuman sih Ya gue minta maaf banget Kayaknya sih Gue ke dia dulu nih Atau gak Yang untuk ZX10 Ah ilah Pak Subhanya Gue reconnect sih Reconnect Ya ya Halo Nah yang Nah yang Nah yang Pak Subhanya itu Dia kan Atau gak gue kasih opsinya tuh Lu pak Yang ZX10 Yang OZ gue Gitu loh Gue sih sebenernya males Apa Ininya nih ke dia Cuman Biar-biar jelas Duitnya Gak nyampe Gue duitnya Maksudnya gak nyampe Gimana ya males Bayarnya Gue mahal Masih gue gini Ya udah nih Gini lah Karena kan gue udah otaya sana juga Biar ketemu aja dulu dah Nih gue udah dikit lagi Paling Gitu ya Biar enak gitu Gue juga Gue tadi kalo misalnya Tiba-tiba dateng Tanpa ngasih tau lu Awal dulu gini tuh Kage enak Guanya Iya lu tebe-tebe Sekarang ngemeng Gue kan Aduh Terus Dalam itu lu ajak Orangnya kesini lagi Gue kan gak enak Mendingan gue yang sana Enggak Yaudah Yaudah ini Kesana dulu deh Biar maksud gue Biar gue juga Takutnya tuh Jadi Kalau gue tuh Takutnya kalo misalkan Telepon gini Takutnya gue jadi berantem Itu doang sih Gak enaknya Yaudah makanya gue kesana dulu deh Yang penting Kayak Tadi gue udah urusnya Emang yang itu Yaudah lah Yaudah Kesini dulu deh Yaudah Yaudah Sekitar lima menitan lagi lah Kita liat Impresi mukanya dia Nih Pak Subhan nih Nih Pak Subhan Calon investor Di Baker Second Board Ya Pak Subhan Aduh ya Allah Aduh Pak Subhan Hati-hati Pak Subhan Ini Pak Subhan Dari Makassar Ya Be Lu perhatiin Be Mukanya Be Tandain ya Tandain Be Oke Jadi Pas Deket kompleknya Atau gak pas Mau masuk rumahnya Kita Langsung shoot lagi ya Ini lima menit lagi nih Nih sampai Oke bye bye Jadi sekarang kita udah sampai Di rumahnya Dan pengen buat gue Lihat mukanya kayak gimana sih Tadi dikirimin video Atau ko Leon Udah beter ya Lu banget kali ya 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 Biarin Respek abangku Aduh Kejelas Tiba-tiba ciputat Ini ciputat Tiba-tiba ciputat Wah jelas banget Sumpah Eh mau lihat gak Siapa Pak Subhan Siapa Sini Lu gak masukin Mekanji Mana nih Mana sih No Pak Subhan no Iya Eh no Pak Subhan no Lihat no Aduh Weee Weee Sudah kenalan Kotor baru Alhamdulillah Om leo Halo Oh 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 Iya Iya Pak Subhan ya Pak Subhan no Pak Subhan no Ada lagi sini dong Tolong deh Biar kemarin kan biasanya Gak jelas aja Biar sukomplek pada tau Tuh A-B dasyat Ada karangan munganya Pak Ada karangan munganya Pak Ada karangan munganya Pak Motornya ntar aja Ini dulu kita rakit Ya kok ya Ini service plus-plus dari Dayak Oh tuh Plus plus Mana Pak Subhan mau gue bakar Gue udah nyokin ini tuh Mukanya kesel banget tadi Aduh Lu ngapain siit ya Elah anjir udah gitu-gitu aja Lu tadi Lu tadi liat Pak Mukanya dia udah ngerti Iya tadi ngomongnya tiba-tiba Katanya motor gue laku sama orang Gak boleh dibuang Be Gak boleh dibuang Be Setahun ya Setahun Ya terserah Di depan situ kek Gak apa-apa Gue dari tadi udah tau Gue cuma nahan ketawa aja Atau masing-masing Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Berarti tadi udah kesel Be Emang Iya lah Gue udah dari semalem Mikirin motor Tadi gue bilang Tadi gue bilang sama ko Leoko Dia udah QnA lagi Masa motor nggak jadi Ada yang bilang Bang spill motornya Bang Spill motornya Bang Sabar ye Sabar ye Terus Karangan munganya disini kita foto Be Hah Kita foto Ya ya lah gitu aja lu keringet dingin Yee Sini lapin ah lapin Yee Ya kesel ya Malah-malah tadi Anjay Tadi lu videonya kok Woi Ntar Ntar gue lo edit juga Ntar gue masukin itu Ntar lu masukin bukain Ngomongin motornya mau diputu rumah unit lain Bang bisa aja emang Bang di keluargin pak Gak apa-apa ya Yang bikin gue seneng sih lu seniat ini ya Ya lu lu siapa suruh ngerjain gue kemarin Gue bilang star Gue bilang ke daya tadi lu kayak udah kayak MPR-DPR lagi Gak apa sih pake WITCAS Hari Jumat lagi Jadi gimana motor yang diidam-idamkan Gue seneng banget sih Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Tiga bulan Hampir empat bulan gue gak punya motor Seport Terus akhirnya sekarang Ada Terus pake drama lagi ya kan Sebenernya Dramanya Sebenernya gak masalah ya Tapi Lebih karena ada ini Gue bingung taruh dimana Ini ada di Ada dimana Terus sama ada ini Ini Jangan dirusak dong Oh iya iya Ini kan gue yang art tersendirin ya Pantes bulunya pada nyangkut sih Ini sih Gue Sebenernya ini karena daya nih Kalo gak sih gue lakban Lebih ke muka gue mau ditaruh dimana gitu disini Selamat itu dong Oh iya thank you Kasih banyak ya Kasih banyak ya Selamat kalo udah bantuin Mas udah gitu nih Si anjing tiba-tiba ngomong gue di ciputat Sama Amu gue Wetbloss Setelah gue gak ada cerita Wetbloss Eh ada Emang deket rumah lu wak Iya tapi lu ngapain wetbloss Tiba-tiba Bukanya Gak ada video bilang Oh video Lu mau foto Udah begini Oke Jadi kita udah penyerahan Karangan bunga Motor juga udah Ya kan Ini gimana Motor yang nomor 2 ya Yang paling penting sih Karangan bunga Iya Satu sisi gue seneng Akhirnya motornya nyampe Oh udah oke Jadi Lanjut Cukup sekian ya Lanjut 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 Ente kadang-kadang Dek Gue bingung lo Seniat itu ya Menyembunyikan motor 2 hari Ya kan Terus baru di posting pagi Biar Nyampe motornya Iya 2 hari Sudah 2 hari Ternyata motornya udah nyampe udah lama Terus Kan gue kayak Taya gue mikirnya kayak Terus abis itu tiba-tiba Katanya motornya laku sama orang Wah ini makin gak jelas nih Terus dia dateng ya Terus dia tiba-tiba Cibutat Gak jelas Pakai baju-baju Ngepok Udah pokoknya Intinya motor AB udah sampe sini Ya Gitu Ya gue Atem walaupun mukanya agak kesel Sebel tapi gak apa-apa lah Tujuan utama Kita disitu gitu loh Jadi biar Orang Jati Waringin tuh kalo dikerjain Dia kerjain balik Itu intinya ternyata Dendaman Dendaman Oke mungkin Segitu aja Dan juga thank you banget nih Koleo udah bantuin Gue Belah-belahin loh Belah-belahin Koleo udah bantuin Bang Ape mau titip salang gak buat Pak Subhan? Iya bener Coba kayak naik Pak Subhan Itu beneran ada tapi Gak tau Oh gak tau Gak tau Gue ngarang aja Siapa ya Itu kalo bener ada ya Tiba-tiba gue ilangin gitu kalo dia kecebutan gitu Gue mau dateng sama Pak Subhan ya Tentunya pas liat Pak Subhan yang ngin Pak Subhan bawa karangan bunga dada dada Oke Yaudah Intinya gue mau bilang makasih banget buat semuanya yang udah seniat ini ya Terlepas dari ini adalah prank kayak prank Tapi sumpah niat gitu Jadi gue terharu dan thank you banget Suatu saat gue Tiba air matanya sini Air matanya banyak banget Kalau begitu Bilal Bilal yang ngumpil mulu kan Yaudah thank you banget Thank you I love you Love you so much Oke see you and bye-bye Wassalamualaikum Assalamualaikum Siap bangku Siap bangku Sport Siap bangkas Siap bangku Siap bangku Terima kasih nochmal ниell